Perangkat manakah yang paling sering kamu gunakan untuk memainkan Genshin Impact? Kalkulator! Apa kamu mau punya saran atau masukan lain yang ingin disampaikan kepada kami? Silahkan tuliskan di bawah ini. Gue udah ngetik banyak banget di survei sebelum ini. Dan mereka gak ngeksekusi. Cuman didiemin. Andai MiHoYo ada disini ngobrol sama kita. Enak! Lu liat deh. Lu liat aja game-game yang maju. Lu liat game yang maju. Yang developernya ngomong sama player langsung. Gak kayak gini. Gak kayak apa kita disuruh nulis-nulis doang. Terus disampaikan kesana. Kalau lu tau World of Warcraft. Atau lu tau pengembangan sekarang. Eh apa game apa itu? Ah game baru gak lupa. Itu mereka beneran ngomong sama player. Developer ngomong sama player bro. Lu maunya gimana? Gimana kalau nanti kita bikin domainnya kayak gini? Gimana? Nanti gimana kalau monsternya dibikin gini? Nanti gimana kalau mekanismenya dikasih gini? Kita ngobrol disitu bung. Itu asik. Gak kayak gini. Kita cuma nulis-nulis. Abis itu kita lempar kesana. Dakelar gak tau dia eksekusi apa. Enggak ya kan? Lu tau game yang satu itu apa yang baru ya? Gua lupa. Bentar, bentar. Ashes of creation. Kalau lu tau gamenya. Sekarang lagi dikembangin. Itu MMORPG. Ya developernya ngomong. Asli sama kita. Sama para player. Mereka ngumpulin orang banyak banget disitu. Mereka pengen gamenya itu beneran apa ya? Beneran sesuai ekspektasi dari semua player. Itu bagus. Gak kayak mihoyo kayak gini. Lu tau hong kayak impact? Pernah ngomong hong kayak impact sama playernya? Enggak kan? Cuman kemarin live streaming apa? Coba mukanya ditutupin sama ember atau apa. Malah ngomong kayak gitu. Apaan coba? Gak ada komunikasi antara siapa itu developer sama player. Mereka ngumpet. Udah kayak lu doa ke Tuhan dan Tuhan yang ngumpet. Lagian gua nulis kayak gini buat apa? Kemarin gua udah nulis banyak banget kan buat mereka. Ngeksekusi gak? Enggak. Mending gua tulis apa disini? Mending gua tulis apa disini? Mending gua tulis apa disini? Coba kalian ngomong. Iya, lu sering mati gara-gara ngetik di co-op. Ada masukan gua tulis disini. Gua gak tau ini didengar apa enggak? Gua gak tau. Lagian kalau kita nulis juga player di Cina udah nulis semua sih. Oke, gua mulai ya. Gua mulai nulis lagi ya. Ini bisa dihapus apa enggak? Oh, sekarang bisa dihapus. Eh, sekarang bisa dihapus. Enggak, kayak kemarin. Gua mulai. Kasih pad. Masukkan. Tulis aja semua. Ini demi MiHoYo. Ini demi Genshin Impact supaya mereka jauh lebih baik. Gua gak tau ya. Ini mungkin terakhir kali gua nulis. Karena percuma juga. Kita tulis juga paling gitu-gitu doang. Mungkin ini terakhir kali aja gua nulis. Kasih pad. Iya, pad butuh banget. Tiap kali kita nge-load. Gua capek banget pencet F. Oke. Gua gak bisa hold F. Buat ngambil semua item auto-load. Coba. Oh, it's okay kalau gak ada pet. Seenggaknya kita hold F. Yang pake PC ya. Yang pake PC ya. Yang pake PC. Seenggaknya kita hold F gitu. Dan semuanya masuk gitu loh. Jutaan player apa yakin dibaca semua surveinya? Gak mungkin. Kita musti demo. Eh, sama kayak Zhongli kemarin. Orang Cina, player di Cina pada demo. Dan akhirnya dibuff beneran. Mihoyo bangsat. Tolong artefak. Kasih step dan substepnya yang bagus. Anjing. Tolong aja gitu bro. Oke. Artefak. Gimana kalau gue bikin gini aja? Gimana kalau gini? Eh. Eh. Seenggaknya kita punya chance lagi ya kan? Iya kan? Dengan main stat. Yang kita inginkan. Eh. Itu bagus. Itu bagus. Oke. Jadi kita gak bawaannya cuman. Cuman gacanya di resin doang gitu loh. Dikasih kesempatan lain gitu. Buat bikin artefak ya gak sih? Apa lagi? Apa lagi? Voice channel. Buat komunisme. Buat komunikasi. Empat. Sistem guild. Sistem guild. Dimana kita bisa bertemu dengan semua player dengan semua anggota anggota guild lain secara bersamaan. Jadi gak cuman empat orang selalu kita ketemu ya kan? Itu bosen bung. Nomor lima. Rate. Rate. Lapan orang. Rapan player. Ini bakal keren banget rate lapan player. Yang HPnya kentang. Yang komputernya kentang. Siap-siap meledak. Hosing. Udah ada ya? Hosing ya? Kemarin leak-nya housing ada. Hosing. Hosing system. Worker system. Hosing bagus juga. Kita bisa dekor rumah kita sendiri kayak di game Black Desert dan lain-lain. Ya kan? Itu nambah konten bro. Itu nambah konten. Dan kita bisa kunjung ke rumah temen-temen. Ya kan? Rate lapan player tentu itu bakal seru banget. Ya kan? Kalau ada guild RPG-nya hilang dong. Jadi MMO RPG. Bedanya apa? Sama... Gini loh. Ini game Genshin Impact sistemnya itu persis sama game The Division. Kalau lo pernah main. Ada clan di sana. Tentunya mereka tau. Tentunya mereka tau gitu. Dan The Division bukan ini. Bukan MMORPG. Game shooting. Sistemnya mirip kayak gini. Worker system. Masa hero kita nambang. Gimana kalau kita ngasih kayak worker. Kita sewa worker atau apa gitu buat nambang ke level yang lebih tinggi gitu. Oh. Oh iya. Expedisi. Iya betul. Expedisi. Oh gini gini gini. Reward Expedisi. Reward Expedisi. Naik. Reward Expedisi lebih banyak. seiring kita naik level dunia. Betul? Reidentify stat bank pakai item tapi item tersebut harus craft jadi gak perlu spam domain. Jadi resin bisa buat cari material karakter. Ya sama kan tadi yang udah gue tulis re-craft artifact yang di blacksmith gue tulis. Jadi kita bisa craft artifact gitu. Ya mungkin pakai beberapa artifact bintang lima yang gak kepake terus kita bisa re-craft itu bakal asik banget. Ini kalau buat masukan buat Genshin Impact tuh banyak banget. Asli. Gue yakin gak cuman gue yang nulis kayak gini ya. Semua yang gue tulis disini orang lain juga udah nulis asli. apalagi? Apalagi? Emmm Ada yang mau mon? Ada teleport? Udah ada teleport? Tapi apa perlu mon? kalau di game sebelah kalau di game sebelah ya ada juga kayak apa itu airboard skateboard itu yang bisa terbang ya. Tapi di bawah dia lebih cepet. Lebih cepet daripada orang lari. Boleh juga buat eksplorasi biar lebih cepet aja. Ya boleh juga ada yang lain. Semua semua kekurangan di Genshin Impact limpahin aja disini. Gue kemarin dapet stat critical damage subset critical rate. well ya selamat bro jangan pelit karakter atau weapon bintang 5 oke oke gue gue kurang setuju itu soalnya kalau gak dipelitin mereka gak gak dapet duit mereka dapet duit dari situ soalnya kostum eh outfit 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 untuk semua hero ya outfit Vendor 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 Artefak setidaknya ada jackpot setidaknya setidaknya memiliki kemungkinan memiliki kemungkinan menjual artefak bintang 5 dengan stat sub stat yang perfect yang sempurna eh itu bagus gue sering jadi gue sering ya modar mandir ah bukan modar mandir gue sering beli artefak kan di vendor itu kan dan cuman bintang 2 gak ada bintang lain floor 11 lebih gampang kalau ada ningguang C2 gue kelar semua akhirnya selamat bro selamat lo emang hebat sistem rebbeard karakter gue setuju gue setuju udah gue tulis dulu udah gue tulis rebbeard hero rebbeard hero dengan sistem ekstrak ekstraksi semua bahan ee rebbeard hero dengan sistem ekstraksi semua bahan gue kasih tanda kurung buku EXP buku talent talent buku EXP koma buku talent dan material asen oke bagus monly boss monly boss eh kita ada weekly boss kenapa gak ada monly boss eh lelain mora dan EXP harus reward ya reward sorry reward lelain mora dan EXP harus dinaikkan kalau kita WL berapa gitu kan itu lelain gak ngasih reward lebih kan sama ya kan di level berapa gue lupa ini aja deh gue gak tau harus selalu selalu dinaikkan aja seiring naiknya level dunia oke 14 sistem trade artefak sistem trade artefak gak bagus bakal banyak bakal banyak ID yang lo bakal bikin dan bakal jadi ID sampah doang sebisa mungkin mereka meminimalisir ID sampah kayak gitu apa namanya smooth bukan ID out dia alternatif ya gue paling gak suka ada game yang harus kita bikin ID banyak banget buat kita multiboxing gue gak suka itu albedo atau durin cocok tuh buat multibox kenapa gak durin aja dibikin raid ya kan WA7 dan 8 sama rewardnya oke udah gue tulis aja 45 udah mentok betul mancing buat orang yang AFK gimana kalau gue bikin lebih menarik aja camp system disini kita bisa pancing dan melakukan kegiatan AFK untuk player casual untuk player casual yang gak bisa main kayak kita yang sehari sampai belasan jam oke iya ukuran durin katanya gede ya gue udah liat memnya gue gak tau yang jelas gede banget lucu ini dia perlu apel padahal disampingnya dia ada pohon apel oke itu kuas itu kuas ya buat naikin friendship tapi gak penting juga itu kuas oke gini aja lah push random event yang tidak memiliki reward yang setimpal dengan WL kita gitu aja biar mereka paham oke 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 Oke, kita masuk ke spiral Kalau gitu Um Rekor survei terpanjang Bakal masuk kabloid Iya Wah, itu bener Bener, bener Bisa nyari bahan konstelasi karakter Oke, kita masuk ke gaca Gaca ya, gaca Kita gaca, biasa gaca banner hero Tapi dapat apa? Senjata Eh, ngapain kita dapat senjata? Hapus senjata Di banner hero Oke Atau Bisa diganti Dengan Bundle Bahan Bisa diganti dengan Bundle Bahan Talent Atau bahan-bahan yang lain Untuk Upgrade Hero Itu lebih masuk akal Itu lebih masuk akal Konselasi Konselasi Ya, tadinya mau gue tulis gitu Kayak Kayak serpihan ya Kayak di Hongkai Impact Kalau lo tau kita dapat serpihan Ya kan Serpihan buat Buat dikumpulin Ya kan Terus kita bisa Dapat hero itu Kalau dikumpulin berapa Gitu kan Pasep lo gitu ya Ah betul Ah gue setuju Ah itu gue setuju Yang di Hongkai Impact Udah bagus Betulnya Ya di Hongkai Impact Udah bagus Itu Gue suka sistem gaca Di Hongkai Impact Namanya apa? Bisa mendapatkan Hero idaman Buis Idaman Idaman Dengan Cara Mengumpulkan Namanya apa sih? Yang serpihan Kayak puzzle itu Disebut apa namanya Di Hongkai Impact Supaya Mihoya itu Tau Namanya apa? Yang kita ngumpulin Sepihan kecil-kecil itu Ada yang tau? Yang kita kumpulin 100 atau 200 Terus Jadi hero itu Apaan namanya Gue gak tau Fragment ya? Fragment ya? Betul Eh fragment Iya Iya betul fragment Gue setuju banget Gue setuju lagi tuh Bikin karakter Bintang 4 Jadi bintang 5 Tapi versi Full konstelasi Kecuali Ember Biarin bintang 4 Oke Awakening hero Berarti ya kan Namanya keren Awakening hero system Itu udah ada cluenya ya Kalau Mihoyo mau ngasih Awakening gitu Karena kita tau Siapa itu Si child Itu kan Versi awakeningnya Kayak gitu Somde Pasti ada gue yakin Bintang 5 Atau bintang berapa Ntar dia bisa awakening Sama kayak Sword art online Bintang 5 Bisa jadi bintang 6 Iya kan? Bisa di upgrade gitu Dengan skill yang berbeda Iya kan? Dan awakeningnya Ntar kita bercabang coy Ada jobnya Iya kan? Contoh aja si child Si child kan hybrid ya Dia bisa mele Iya kan? Sama dia pakai panah Nanti kalau di awakening Dia bintang 5 itu Dia kita bisa Suruh pilih job gitu Jadi kita bisa Pilih full mele Atau full panah Itu bagus banget coy Itu bagus banget Sumpah Iya kan? Iya Gak masalah sih Meskipun cuma bintang 5 Gak masalah Dan iya Kita punya lumine Lumine Kita punya lumine Dan dia bintang 5 Nanti bisa awakening dia Hero bintang 5 Bisa Memilih job Untuk Kayak gini loh Kayak di black desert gitu loh Lu bisa milih ascension gitu kan Iya kan? Bisa milih 2 Lu mau yang awakening Apa yang ascension? Itu bakal menarik Hero bintang 5 Dengan syarat khusus Nah Hero bintang 5 Dengan syarat khusus Bisa memilih job Untuk Untuk Menyesuaikan Battle style kita Betul Ada gitu aja Mereka harusnya paham Pas region Terakhir MC Jadi Kayak avatar Bisa 7 elemen Sekaligus Gue gak tau ya Ntar si lumin Aether itu Bisa Nyerep Apa Nyerep elemen lain Buat dijadiin kekuatannya Desas Desusnya kan Kita ada Si siapa? Hero bintang 5 lagi kan Yang gratis Si siapa? Gue lupa Itu cuman rumor doang Gue lupa namanya Si Stain Glaze Gue lupa namanya Pokoknya yang cool banget orangnya Gue lupa Apalagi Apalagi Di gaca udah Ada fragment Senjata Dihilangkan Jadiin bahan asen Udah Oh Iya Ini masalah Ini masalah Bahan talent Yang Di Drop Oleh Weekly Boss Yang Tidak Sesuai Bisa Kita Tukar Ke NPC Dengan Limit Tertentu Dengan Limit Mingguan Eh Itu Bagus Banget Ya kan Kalian Kalian Nanti Pasti ada Bahan Yang kalian Punya Banyak Banget Buat Up talent Dari level 6 Ke 7 8 Itu kan Banyak Banget Gak Kepake Karena Kalian Gak Punya Hero Itu Masalah Itu Masalah Ada Masalah Di Fix Yang Ke 100 Sembalah Aku Apalagi Apalagi Dari jutaan Player Gak Mungkin Dibaca Semua Betul Tadi Udah Ada Yang Bilang Kayak Gitu Dan Kamu Orang Kedua Apalagi Ini Kalau Nggak Dibaca Seenggaknya Ada Yang Tau Seenggaknya Ada Yang Tau Ini Game Kurang Bagus Dan Kita Pengen Ini Game Lebih Bagus Dari Ini Bisa Jadi Ada 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 Eksekutif Mihoyo Nonton Ini Streaming Gak Tau Juga Apalagi Apalagi Sebutin Kita Masih Punya Banyak Waktu Soalnya Kalau Sebanyak Ini Gak Ada Yang Di 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 Eksekusi Gue Bakal Pindah Game Mihoyo Pas Baca Ini Anjing Banyaknya Sekit Resin Dibuff Jadi Lima Menitan Oke Gini Aja Resin Klaim Deli 100 Poin Resin Klaim Deli Gitu Aja Biaya Resin Laylan Ascent Talen Senjata Dimurahin Mungkin Dropnya Aja Yang Ditambah Tadi Udah Tadi Udah Gua Ini Udah Gua Tulis Dropnya Ditambah Bukan Biayanya Dimurahin Eh Sama Aja Ayo Nomor 22 Apa Nih Eh Ini Penting Banget Dan Kalian Kecewa Semua Gua Tau Kalian Kecewa Disini Ini Gua Tulis Ini Penting Buat Mihoyo Terima Itu buat free to play semua Kasian bang Yang beli monthly blessing Kasih tambahan 1 fragilizing per hari Iya Ini perspektif dari Gue ya Karena gue free to play P3 Gacha 50 Dapat bintang 5 Iya nomor 22 Nomor 22 itu asli Mengecewakan sekali sumpah Lu ulang tahun Dapat fragilizing Satu Buat apa Setahun sekali Lu ngasih satu doang Serius Iya itu ada yang Masih di 8-9 Gak dapet hero dia Iya kasihan sekali dia P3 Gacha 50 Dapat bintang 5 MiHoYo mau merubah Senjata yang di banner Karakter Jadi Bandel Bahan Up karakter Atau Ascent Atau fragment hero Aja udah bersyukur banget Itu terlalu easy Kayaknya Kalau 50 Bintang 5 Ya Itu terlalu easy Mungkin cukup Buat yang tadi ya Yang Senjatanya Kita ubah aja Gue nunggu Xiao easy Satu kali pull Oh ya Abis itu Lu pull lagi Dapat Xiao lagi Ya kan Karena lu udah apes Ah Ah Eh itu penting Biar akun kalian gak kena hack Gua setuju Daily reward ya Ya kayak di Black Desert game-game lain juga ada Masa ini gak ada Ah ya yang didapat si Jin Ayo apa lagi Keluarkan isi otak kalian Versi light Sampai jumpa Serius nih Segini doang Emang gak ada yang lain lagi Coba kalian bandingin sama game-game lain yang udah kalian mainin Udah gua tulis guild system Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sayat bintang 5 Sayat bintang 5 Sayat bintang 5 Bisa terbang Bukan gliding Doang Eh itu bagus Jadi Jadi bakal asik banget Yang gak punya venti bisa terbang-terbang ya kan Hasil tambang atau makanan bisa dijual Hasil tambang atau makanan bisa dijual Hasil masakan ya Hasil masakan Yang bisa dijual ke NPC dengan red yang menarik Nah itu tantangan buat dia Gimana supaya bisa jadiin masakan yang kita bikin abis itu gak kita makan ya kan Dan kita bisa jual Itu bakal bagus banget Oke apalagi Udah segini doang Tadi outfit udah ya Outfit ya Buat kostum gitu ya Kostum semua hero Oh ini yang penting Ini penting banget Kasih Kasih Ehm Ah ya itu penting banget Emote Kalau emote Lebih bagus gini Emote dengan animasi Ini kan masalah dari dulu kan Nomor 28 Siapa yang gak butuh 28 Siapa yang gak butuh 28 Lo pasti otak lo ada kalkulatornya Otak lo pasti ada jamnya Kalau gue butuh 28 butuh banget Ah iya betul Tampilkan durasi buff atau debuff pada karakter Gini aja Informasi Buff The buff Ketika disorot Elemental burst MC Kasih animasi 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 ada Dan cooling down Efek pada weapon Iya Nah itu udah semua Tambah informasi buff Debuff ketika disorot dengan cursor Dengan jelas Dengan jelas Dengan jelas Oke Biar kita gak menduga-duga gitu Ini buff Active apa enggak Terus yang Ini buff Stack apa enggak Terus ini buff Duransinya berapa lama Ah itu penting banget Bro ini saran loh Ampe 30 Ah ini bisa tembus 100 Beneran Apalagi Sebut aja Semua Weekly boss Lawan Adeptus Kalau weekly boss Pasti selalu ada Ada yang baru Gak usah kita minta Mereka bakal ngasih Weekly boss Karena ada hero baru Dan hero baru itu Juga bakal Cari talentnya Di weekly boss Yang baru juga Tadi gak gue Tambahin Monthly boss Bukan weekly boss Boss bulanan Bro Eh lu bayangin Boss bulanan Dengan jackpotnya Wow Lu bayangin Lu Monthly boss Jackpotnya gede Rewardnya gede Lebih gede Daripada weekly boss Setara Empat kali weekly boss Ya kan Ah itu bakal seru banget Dan tiap region Punya Monthly boss Mereka masing-masing Wow Eh apalagi Ayolah Masa itu doang Masa cuma 30 saran doang Coba gue bayangin game-game sebelah Bagusnya Bagusnya game sebelah Yang gak disini Itu apa sih Jangan bilang Autonya ya Karena ini bukan game auto Game auto itu Sampah bro Lu bayangin game auto Lu pencet Lu AFK Oh udah Lu pencet Lu diem Itu sama aja Kayak Kayak nonton film Gitu Gue gak ngerti Sampai sekarang Masih ada Aja orang main game-game auto Kayak gitu Disini ada berapa orang sih Cuma 3 orang Nonton disini Wow Selamat buat kalian Hebat Spot daily Artifact ditambah Sudah gak bisa Oh udah gak bisa Oh udah gak bisa Wah ini aneh banget Oke Oh udah gak bisa Wah ini aneh banget Ini gak bisa Gue enter Gue gak tau kenapa Kayaknya tadi Gara-gara Gue mencet ALP Gitu Dan ya Oh udah gue tambah Tadi NPC yang jual Artifact Dapet bintang 5 Udah gue tulis Tambahin karakter Duarsward Tangan kosong Gue gak bisa Enter ya Disini ya Ya ini korup Nomor 32 Tambah jenis Senjata Salah Mungkin tambah Senjata mereka Udah ini Ini gak bisa Di backspace Gak bisa Udah itu doang Ntar ada yang Kerupaan Boleh juga Oke Gue suka Idenya Iya Gue suka Idenya Tambah Slot Satu Hero Dalam Parti Untuk Gue gak bisa Pencet delete Backspace Untuk Explorasi Gitu aja Wow Udah 33 Ini banyak Banget Asli Sampai 33 Ini Saranya 33 Yang Dieksekusi Gak Tau Udah Magical Crystal Diolah Gak perlu Resin Kurang menarik Gimana 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 Oh iya Crystal Yang di Dragonspine Juga Bahan Buat Bikin Senjata Lain Itu Buat Sultan Sebetulnya Jadi Ya Kayaknya Gak Menarik Yang kepepet Kalau Emang Beneran Butuh Banget Sama Ore Gimana Kalau Itu Namanya Magical Crystal Chang Gimana Kalau Magical Crystal Chang Bisa Kita Dapet Dan Kita Jual Ke NPC Jadi Mora Oke Eh Gue Setuju 34 Saran Nomor 34 Magical Crystal Chang Dapat Dijual Ke NPC Untuk Mendapatkan Mora 34 Ini Banyak Banget Apalagi Ayo Seenggaknya Ada Satu Lagi Kalo Gak Magical Dapat Dituker Dengan Or Lain Ayo Seenggaknya Udah Adalah Untuk Magical Crystal Chang Untuk Mora Udah Untuk Masalah Mora Udah Sama Tadi Kayak Lelain Mora Udah Gue tulis Disana Tadi Bahkan Masakan Pun Bisa Dijual Jadi Mora Ya Buat Ke NPC Yang Lebih Butuh Siapa Rate Naik Turun Gitu Itu Ide Yang Bagus Ada Yang Lain Ini 34 Bro Gak 100 Sekalian Gitu Apalagi Kalau Barter Gak Bisa Gak Boleh Barter Gak Boleh Kecuali Dikasih Limit Sama Kayak Barter Kita Di Hongkai Impact Barter Talent Barter Bahan Barter Bahan Ke Sesama Anggota Guild Ini Gue ambil Kayak di Hongkai Impact Nomor Nomor 35 Barter Bahan Barter Sesama Anggota Guild Dengan Limit Barter Barter Kalau itu Tinggal Nunggu Waktu Pasti Dirilis Oke 35 Saran Ya Ini Oke Dari Awal Asli Ini Banyak Banget Lo Lihat Sendiri Dari Ada Path Artifak Bisa Direcraft Voice Channel System Guild Red 8 Player Ini Banyak Banget Asli Gue Gak Tau Ini Yang Kalau Sistem Hosing Udah Ada Desas Desus Kita Gak Tau Kapan Release Kayaknya Sih Di 1.3 Sampai 1.5 Oke Ski 1.6 7.6 3.27